Intro Pemirsa Wakil Ketua DPW P3 Aceh menyampaikan perihal pengunduran dirinya dari partai yang telah lama menjadi rumah politiknya Pengunduran diri Musanif dari partai berbendera hijau dengan lambang kaabah itu disampaikannya pada saat gelar konferensi pers dengan awak media pada selasa sore di salah satu kafe di kawasan Batoh, Banda Aceh Musanif menyampaikan rasa kekecewaannya dan merasa dirinya tidak dibutuhkan lagi di partai yang telah membesarkan namanya sejak tahun 2003 silam Dirinya menyampaikan bahwa P3 tidak lagi membutuhkan seorang Musanif terlihat pada daftar DCS atau daftar calon sementara Bacalek DPR RI yang dirilis oleh KPU Nama Musanif tidak tercantum di sana Padahal sebelumnya Musanif telah mendaftarkan langsung dirinya ke DPP P3 sebagai Bacalek DPR RI Dapil Aceh Namun nama Musanif raib setelah KPU merilis DCS Bacalek DPR RI tanpa adanya konfirmasi apapun kepada dirinya Musanif merasa bahwa namanya dicoret dari DCS lantaran dirinya tidak bersedia menandatangani surat pernyataan dukungan pencalonan Capres 2024 yang diusung oleh P3 yakni Ganjar Pranowo Sedangkan Musanif menganggap saat ini Capres terbaik adalah Anies Paswedan Bahwa bukan kekecewaan saya saya merasa tidak dibuka ruang diskusi oleh pimpinan P3 padahal kan sebenarnya kalau kita diskusikan bisa saja ada satu kesimpulan bisa kita ambil bersama tapi ini dilakukan terhadap saya kan cukup menyakitkan saya sebagai kader yang sudah puluhan tahun berada di situ tiba-tiba dilakukan hal yang saya anggap tidak adil bagi saya merasa tidak adil tadi diperlakukan seperti itu ada keputusan sepihak yang tidak dibicarakan dengan kita sebelumnya karena tidak mungkin kita organisasi itu tidak ada perbedaan sama sekali pasti ada sedikit-sedikit perbedaan itu yang harus selalu kita komunikasikan dengan baik mungkin itu saran saya dari Bandar Aceh Lala Nur malah melaporkan untuk Puja TV Aceh